Nama saya Herdi, saya bukan orang yang jabatan, tapi orang yang paling kecil, saya selaku petani saja. Tahun 2010, Merapi terjadi sampai tiga kali. Kejadian yang terakhir, itu tanggal 4, bulan November, kejadian itu kira-kira jam 11 malam, itu sampai di tempat ini. Jadi kira-kira jarak satu kilo sudah kena awan panas, dan di situ sudah banyak teman-teman kita yang menjadi korban tentang awan panas. Tapi pada waktu itu kebetulan saya sudah pengungsi di cangkringan. Setelah Merapi kelihatan sudah tenang, saya pulang, meskipun status kita masih di pengungsian, saya pulang beraktifitas, bercocok tanam, kita menanam jagung dan kacang tanah, ada ubi jalar dan ubi kayu itu tadi. Namun demikian, menurut perhitungannya saya, jagung dan kacang tanah bagi saya sangat memuaskan daripada sebelum erupsi. Karena saya, menurut perhitungannya saya, tentang jagung bisa berproduksi 9 ton sekian per hektare. Apa sebabnya kok jagung bisa berproduksi 9 ton sekian per hektare? Nah ini karena abu yang ada dari Merapi ke tanah yang kita olah, pengolahan tanah kita betul, akhirnya menjadi tanah yang lebih sudut. Kita tetap menginginkan menghendaki di tempat ini, karena memang tempat tinggal kakek moyang kita akan di sini, meskipun dianggap daerah ini, daerah dekat gunung Perapi itu ya, mau nggak mau kita harus mengakui bahwa rawan. Tapi kita, yang penting kita waspada.